Muncul, karena kalau mereka memperhatikan dan sekarang mereka mendapatkan pemain AeroWolf, harusnya mereka sadar, tinggal satu player aktif dan bakal dipus sama Zuxi. Dia bakal langsung secure, tapi ada tembakan dari dalam rumah ini, memberikan informasi yang penting banget ke arah tim BTR, langsung ada follow-up di match dari bagian atas. Microboy, menghentikan pertarungan Civil War di antara BTR. Zuxi bete banget. Ini kalau ke playset harusnya gak kenok, karena di bawahnya masih ada penadahnya. Iya, tapi harus hati-hati juga, karena ketika lu jatuh lu gak bisa nembak dengan baik. Dan Kenju kalau keluar di waktu yang tepat, NFT bisa kepanis karena kesalahan tersebut. Dan liquid ngejaginya dari belakang. Liquid dari jarak jauh, dengan snipernya yang kita tahu seberapa sakitnya, Kenju harus hati-hati. Gak bisa palaknya kelihatan terlalu lama, terlalu lama sedikit aja, walaupun cuma kecil palaknya bisa hilang. Apalagi helm cuma level 1. Bakal dibakar sekarang, coba melakukan peperangan kali ini yang mancing XCN ya. Sementara NFT bakal regroup lagi ke arah belakang, karena mereka pinter. Pegunungan ini gak masuk ke dalam circle, jadi mau gak mau NFT harus mengamankan daerah circle-nya terlebih dahulu dan menutup jalur rotasi dari XCN. Iya, I-4E yang mencoba melakukan flank lewat kanan, udah ketahuan kayaknya posisinya sama palak Gimpe. Jadi gak bisa melakukan... Ini plot twist, kalau misalkan Ivoz tiba-tiba gangguin I-4E-nya. Lagi nekat sih Ivoz. Nakal banget sih menurut gue. Ivoz kayaknya bakal safety trigger sih menurut gue sekarang. Dia kayaknya bakal nahan posisi selama mungkin lagi-lagi. Placement point di posisi saat ini adalah hal terbaik yang bisa Ivoz raih. Dan saat ini kalau misalkan kita lihat, live standing-nya kejar-kejaran point banget. Onyx bahkan sekarang di posisi 16, Ivoz. Ivoz masih jauh. Masih jauh. Minim masih jauh. Harus satu kali chicken dan berharap Onyx terserah untuk ngebalap point-nya Onyx. Iya. Dan lihat, The Pillars 574-573. Bonofite bukannya sebelumnya 571, ya harusnya kayaknya naik deh poinnya. Harusnya udah di atas The Pillars sih, kalau gue gak salah hitung. Ya, tapi ini adalah live standing yang sudah muncul di live kita. Wow, Siren ada Ray 2000 tadi dengan AWM yang berhasil mendapatkan satu orang. Ya, ramah tadi berhasil diamankan. Ada Onyx yang sepertinya bakal langsung terkena pick oleh tim Siren. Karena jarak mereka tidak terlalu jauh juga. Sudah ada spray balasan. Oh, oh, DK salah melakukan rotasi. Dan Turner terjasu di ladang yang terbuka. Ini bakal menjadi pick yang easy dan di-steal kill oleh tim Siren. Oh, gak, gak still kill. Gue kira ada still kill tadi. Ternyata gak ada still kill sama sekali. Oh, still kill, still kill. Still kill, bener ya? Iya, tadi ada pemain lain dari DG yang juga dikenok sama Red Rocket dari sisi. Dan bakal tereliminasi di posisi ke-15. Siren, mereka butuh hal-hal seperti ini. Dan Onyx bakal bertemu dengan Siren. Ini adalah dua tim yang sama-sama berada di papan tengah. Siren, kalau mereka menang fight ini sama Onyx, poin mereka bakal ke boost. TN-nya? Iya. Dua tim ini lagi fight, terus tiba-tiba XCN yang ngambil keuntungan. Dan ini malah menguntungkan buat XCN dan merugikan Siren dan juga tim Onyx-nya. Aduh, Rocky meledak juga. Berarti Dranix sudah mulai mengetahui arah rotasi dari Red Rocket. Oh, Siren. Siren, diuntungkan dari segi circle. What a nice circle. Circle kelima. Menjadi penyelamat untuk tim Siren. Dan dia punya kompon. Baru sekarang nih ya. Baru sekarang jadi magnet. Betul. Tapi belum tentu mereka bisa mempertahankan komponnya. Karena semua tim akan menuju ke arah sana. Balik lagi kalimatnya Wolffy. Tempat yang paling enak adalah tempat yang bakal paling ramai. Ya, itu kompon bakal jadi hotspot sih. Onyx kemungkinan besar bakal mengkontes kompon tersebut. Karena lagi-lagi, mereka bakal pengen main aman tapi tidak terlalu aman. Kalau misalkan dipush, Siren mungkin bisa agak sedikit kewalahan. Apalagi Hens juga akan melakukan healing. Lagi-lagi mencoba mencari placement point. Bubu di sini. Akan masuk dari daerah timur, dari Gigfem. Masih lengkap pemainnya. Ini di kepala dinosaurusnya numpuk berapa tim? Tiga tim numpuk. Red Rocket, Gigfem, dan juga Dranix. Numpuk di kepala dinosaurusnya nih. Ini Red Kings juga bakal dipulangkan ke arah lobi. Red Rocket berbeda dengan hari sebelumnya. Dimana mereka membuka hari dengan baik. Mereka harus kuas di posisi ke-13. Kalau nggak salah tadi sementara Gigfem akan menahan. Tepat di bibir zona, ada Dranix yang akan melakukan rotasi jauh. Jadi nggak akan bertemu dengan Gigfem. Bonofi dari jarak jauh memantau mencoba mencari opening untuk bisa open field banget. Kecuali Gigfem pindah dan memutuskan untuk mengisi titik yang lebih dalam lagi. Tapi mau ngisi dimana. Ini udah, lihat lapangan parkir. Lo mau nahan di patung T-Rex juga nggak bisa kan. Ini open field banget. Ini bakal jadi close quarter battle sih menurut gue nanti di late gamenya. Kalau misalkan memang finishnya ke arah benar-benar patung dinosaurus. Ya tapi Siren sama Onik lagi fight. Tadi satu pemain Onik. Berhasil diamankan bakal dipus. Langsung alfiro bakal dipulangkan ke arah lobi. Kebuka banget tapi nggak ada pick yang masuk ke arah dua pemain. Udah dapet ternyata Meteo. Berhasil diamankan. Dua player lainnya masih bersungguh di balik smoke dengan cukup nyaman. Lumpur terakhir bakal ada turun smoke berhasil tak mendapatkan pemain-pemain dari Timonik. Tidak ada di match yang masuk turun smoke-nya karena pemain sedang kenok. Hanya menyisakan Nick. Seorang saja dia bakal keluar dari arah komponnya. Dari arah smoke ada no Nick. Dipulangkan Siren mendapatkan nafas untuk masuk ke enam belas besar. The game is on. Kalau misalkan mereka dapet chicken dinner juga dan E-Pulse. Oh Foxy juga akan pulang ke arah lobi. Siren bernafas lega saat ini. Karena mereka punya kemesempatan untuk mendapatkan top five. Dan juga sudah mereka kantongi lima kill. Lima kill. Ini udah enak banget buat Siren dan bahkan Bonofi disini akan tereliminasi. Di posisi ke sembilan IOG mulai masuk. Mulai menebar teror sembari Geek Fam akan menahan rotasi dari Dranix. Karena ini open field banget. Ya open field banget. Dan untungnya Geek Fam punya dua batu. Tiga batu bahkan yang bisa dipakai untuk menjadikan hiding spot mereka. Dranix kepepet banget sama Tim Siren. Luxy mendapatkan IOG Gangster langsung dipulangkan ke arah lobi. Bahkan Morphys sudah mulai terpik. Ada counter shoot yang dilakukan oleh Dranix. Dan berhasil menarikkan satu pemain dari Tim Siren tadi. Ryzen sudah tahu di mana IOG berada batu kecil. Satu doang yang bakal dimanfaatkan untuk bersembunyi. Tapi Ryzen sudah mulai melakukan prefire-nya ke arah pebatuannya. Ryzen bakal bergerak sedikit masuk ke dalam sana. Dan Dranix mendapatkan lima point kill. Gila ini lapan tim yang bermain secara agresif untuk di circle ke enam, Son. Ya Siren punya kesempatan buat menahan hidup lama sih. XN bakal pulang. Tersisa tujuh tim. NFP masih menahan di bagian puncak. Masih belum bisa turun karena terhold posisinya. Sudah ada Bigatron dan IOG menunggu di bawah. Dan juga Siren bahkan di compound. Walaupun Siren gak akan bisa punya clear vision ke arah NFT. Tapi NFT ketahan. Karena lagi-lagi Bigatron menebar teror. Dan IOG bakal ter... ...eliminasi NFT. Masih ada tiga pemain mereka yang aktif. Tapi rotasi mereka benar-benar ketahan sama dua tim. Siren bakal harus nge-push compound milik Siren. Dranix bakal harus nge-push compound milik Siren. Kalau mereka mau menang. Mau gak mau mereka harus nge-push. Tapi di bagian kanan udah dijagain sama NFT juga. Dan Siren gak boleh fokus karena Dranix doang. Di bagian perbukitan ada NFT yang tiba-tiba bisa menjadi blind spot untuk tim Siren. Dranix sudah mulai bergerak. Sekarang Jax bakal membelikan informasi keluar dari rumah. Terus keliamankan satu orang. Di arah shake-nya. Satu cover yang sedikit terlambat dari tim Siren. Sinon akan segera melakukan cover-nya. Dranix bakal melakukan push dengan uzinya. Kanan-kiri, kanan-kiri. Di godex sedikit-sedikit panik. Dan display jump shoot. Dan berhasil mendapatkan satu. Ucup langsung masuk ke dalam. Sekarang menyelamatkan dirinya. Dari keburan peluru dari Siren. Satu orang masih berada di bagian kompon. Di bagian bawahnya. Broken wall. Yang ditirikan tempat bersembunyi untuk barier. Dia harus sedikit merangkak naik. Ada tim NFT. Ada Dranix juga. Siren bener-bener galau. Harus bergerak kemana mereka sekarang? Ya mereka ke Sandwich sih. Tapi mereka juga harus sadar. Kalau artinya dua pemain mereka tumbang. Itu adalah jalan masuk buat Dranix mendekatkan diri ke kompon milik Siren. Dan mereka harus berhati-hati banget sama Dranix menurut gue. Karena NFT sibuk dengan Bigetron. Dranix bakal masuk dengan sangat mudah. Jadi menurut gue Siren harus fokus sih sama posisi Dranix tadi. Karena mereka bakal sangat deket. Dan mereka udah tinggal dua pemain. Dranix masih punya empat. Bisa aja Dranix dapet chicken dinner lagi. NFT masih punya mobil ternyata untuk bisa masuk ke dalam circle. Sementara Bigetron sudah punya posisi yang cukup pewek. Di dalam zona dimana ada batu yang menjadi cover mereka. Dan untungnya Dranix sibuk sama Siren. Ryzen akan coba spray down. Pala Gimpay udah ketahuan posisinya NFT masih tertahan. Dan akan terpukul oleh zona. Mereka harus turun perlahan-lahan. Walaupun zona mereka sebenarnya dapet zona lambat. Mobil sudah diledakkan di sini. Rotasi dari NFT banget. Sulit banget. Uh, tipis. Tipis banget Ryzen. Hampir saja terkenok dari NFT. Gila dia tau. Tahu timing kapan harus menutup angle shootnya. Dan itu benar-benar tipis banget nyawa dari Ryzen. Hampir aja kan. Pala Gimpay udah mulai ketahuan. Informasi penting. Oh, dua player aktif. Mas Gaga dan juga Liquid. Oh, ini bakal diambil lagi. Apalagi B-nya bakal dipulangkan karena lobby. Iya, dan circle-nya lihat. Pas ke arah Dranix. Siren harus keluar dari kompon mereka. Dranix punya kompon juga. Walaupun hanya hat kecil. Mas Gaga akan tertahan di pohon. Ini NFT udah posisi mati banget sih. Mereka ditembakin dari dua arah. Dan juga mereka harus maju. Menurut gue NFT udah cuma tinggal berdoa aja. Mereka mati Amazon. Nah, karena kalau enggak mereka bakal kehilangan poin. Ada pemain Siren yang datang dari low ground. Kalau Luxy enggak fokus, ini bisa kena backstab-nya. Tapi Luxy juga harus bergerak masuk ke dalam circle. Jadi harusnya. Dia enggak bakal terlalu fokus dengan tim Siren-nya. Dan dia, wow. Ray 2000 berani untuk membuka tembakannya. Dan dia bakal di bagian ratus. Berhasil mendapatkan satu Ray 2000. Mendapatkan Dranix. Mau sudah terjatuh. Zuxie. Luxy juga berhasil diamarkan. Liquid mendapatkan satu. Dan NFT dipulangkan di arah lobby. What a nice shoot, man. Fight yang sungguh intense. Ini bakal menjadi bibir untuk Dranix. Mikro Boy bakal memanfaatkan kesempatan ini. Di atas check-in sangat kecil. Ada tembakan dari Ryzen. Langsung dipulangkan. Tiga tim tersisa. Dengan kondisi seperti ini, Siren bisa dapet chicken dinner. Karena tadi opening pick-nya dari Ray 2000. Menurut gue membuka jalan mereka untuk mendapatkan chicken dinner. Sementara gig bubu dari belakang melakukan egg-git. Tapi enggak akan sempat sih menurut gue. Harusnya sempat untuk masuk ke dalam circle-nya. Kayaknya bakal tipis banget sih. Kalau misalkan mereka masuk. Ini akan membuat Siren chicken dinner. Karena BG-Tron enggak akan menduga ada bubu. Tapi blue zone-nya udah gerak. Kayaknya gig bubu enggak akan bisa. Iya, enggak bakal bisa. Jadi Siren. Kecuali dia bakal nge-pick. Lihat satu orang. Lihat satu orang. Kalau dia nge-pick. Kalau dia bakal langsung kenal. Oh, dia bakal bunyan. Berhasil menguatkan satu pemain. Mikro Boy telah melakukan backup. Hilang satu, dua. Lawan dua. Dan ini menjadi kondisi yang berimbang. Baril bakal masuk spray down. Dan berhasil beratkan satu Siren. Dipik dari arah yang lain. Ryzen sudah mulai ketawan kali ini. Satu shake kecil yang bakal dimanfaatkan. Ryzen punya angle yang lebih diuntungkan. Ryzen bakal melakukan shoulder pick. Kali ini masih berhasil mengikuti balik smoke. Ryzen fokus untuk melakukan fight. Dan smoke dari Ryzen belum mendapatkan apapun. Ryzen peranan bakal maju menuju ke arah Ryzen-nya. Kanan-kiri cukup tenang. Lompat dan Ryzen masih bisa bertumpang ke syutnya. Perang jarak dengan Siren. Berhasil mendapatkan chicken dinner mereka di VKND. Chicken dinner yang sangat-sangat penting untuk Siren. Dimainkan dengan sangat baik. Geek Fam membantu mereka juga untuk mendapatkan chicken dinner. Andaikan Bubu tidak mendapatkan kill ke Luxie. Di Gatron bisa menang. Tapi Siren memainkan late gamenya dengan sangat baik. Dan my God. Oh well deserved.